Meski kini telah ditemukan, namun fakta terkait sosok Dr. Corey Ulfiah perlahan terkuat. Dan belakangan viral isi chat Dr. Corey ke rekannya sebelum ia kabur dari rumah. Cerita ini diungkapkan oleh adik teman Dr. Corey di media sosial X. Dr. Corey meminta uang karena sang suami tidak bekerja. Dan tidak ketinggalan dia juga mengungkapkan isi chat Dr. Corey kepada rekannya. Dalam chat itu Dr. Corey memohon-mohon untuk meminjam uang sambil menyinggung soal nyawanya dan anak. Penderitaan Dr. Corey belum berhati di situ. Selain meminjam uang Dr. Corey juga ditagih utang oleh akun Youtube AdKamatile7653. Takapan layar pernyataan itu diunggah oleh Adderan Shah Kamis Pagi yang mengomentari kanal Youtube yang dimiliki Willy Sulistio bapaknya anak-anak. Ada yang mengingatkan kalau Dr. Corey sedang hilang namun pemilik akun itu mengatakan kalau utang tersebut termasuk besar. Rupanya utang itu sudah ditagih berbulan-bulan oleh akun tersebut. Dan tampak sebulan lalu ia juga menagih uang itu. 6 bulan lalu akun itu juga menagih utang yang sama dan tampaknya sang suami menggadaikan motornya kemudian berjanji bahwa istrinya yang akan menebus. Ia juga bahkan sampai menagih ke Instagram. Diketahui sebelumnya kabar seorang dokter di Bogor, Jawa Barat yang kabur dari rumah dalam kondisi hamil 6 bulan viral di media sosial. Namun muncul pengakuan dari orang terdekat Corey Ulvia Ramayanti terkait alasan ibu 37 tahun itu kabur. Rupanya rentetan kejadian kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT serta sikap kasar sang suami menjadi biang keroknya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.